Terima kasih Menempatkan janji-janjimu Menempatkan janji-janjimu Menempatkan janji-janjimu Tolong katakan di sebelah kanan dan kirimu Tuhan tidak pernah gagal Katakan Tuhan tetap akan memenuhi janji-janjinya kepada saudara dan saya Dia tidak akan pernah gagal akan seluruh janjinya Amin Beri kemuliaan Tuhan sekali lagi Dan silahkan duduk saudara Menurut tanggalan Yahudi Hari ini adalah persiapan purim terakhir Sebab purim diadakan menurut tanggalan Yahudi Mulai kemarin pada waktu matahari terbenam Sampai hari ini Pada saat matahari terbenam Dan sekarang matahari sudah terbenam Jadi sebetulnya hari ini penutupan Persiapan purim Bukan masa purim Tapi persiapan masuk ke dalam purim Saudara tahu apa arti purim? Purim itu adalah Kalau saya bisa katakan istilahnya batra adalah pembalikan keadaan Kenapa dikatakan pembalikan keadaan? Karena saudara tahu Bahwa pada masa itu Adalah masa penindasan yang sangat luar biasa Terhadap bangsa Israel Pada masa kerajaan Ahasferos Orang Israel ada di bawah tekanan yang amat sangat luar biasa Karena mereka ada di bawah kekuasaan Daripada kerajaan Persia dan media Tapi satu perkara Yang membuat mereka sangat ketakutan Dapat dikatakan di ujung tanduk Disebabkan karena ada peraturan Yang dikeluarkan oleh Hamad Untuk membasmi semua orang Yahudi Itulah yang membuat mereka merasakan Sudah tidak ada harapan lagi Sudah tidak ada harapan lagi Yang mereka dengar adalah kematian, kematian, dan kematian Tapi ternyata saudara Purim terjadi Ada seorang Yang mau berdiri buat bangsanya Yang membuat Pembalikan Keadaan terjadi Saya percaya saudara semua sudah tahu cerita tentang Hamad dan Esther Sudah semua apalkan Oleh karena ada seorang wanita yang bernama Esther Yang mau berdiri buat bangsanya Dengan persiapan Doa selama tiga hari, tiga malam Puasa Yang membuat Bangsanya diselamatkan Saudara Ini arti Daripada Purim Sebenarnya hari ini Tuhan janjikan sesuatu hal yang luar biasa Pembalikan keadaan akan terjadi Seperti yang dinamakan Masa Purim Bagaimana dikatakan bahwa Apapun yang saat ini saudara hadapi Seperti bangsa Yahudi Dan bangsa Israel pada saat itu Masuk di dalam penekanan yang luar biasa Sudah melihat tidak ada jalan keluar Selain daripada kematian Tetapi Dalam sekejap Bisa terjadi Pembalikan keadaan Saudara percaya enggak hari ini Ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara Sesuatu hal yang saudara-saudara rasakan Rasanya kok sudah tidak mungkin ya Tidak ada jalan keluar lagi Rasanya semua jalan sudah ketutup Apalagi kalau saudara saat ini mendengar Apa yang terjadi saat-saat ini Katanya virus corona yang seperti ini Ada pro dan kontra Ada yang mengatakan begini Ada yang mengatakan begitu Bikin pusing kitanya Tapi percaya saja Perlindungan Tuhan Tidak akan pernah undur Daripada saudara dan saya Amin 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 Ya Hari ini kita akan belajar Tentang sesuatu yang dinamakan Sebenarnya Defining moment Atau moment penentu Momen penentu Apa sih artinya Momen penentu Momen itu adalah saat 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 yang membuat suatu penentuan Seperti pujiannya dikatakan Ada di dalam lembah penentuan Nah Saat ini Seolah-olah saudara itu Dalam masa persiapan purim Itu Masa Masa penentuan dalam hidupmu Setiap orang Kristen Itu harus memiliki Yang namanya saat penentu Kalau saudara dan saya Menamakan diri sebagai orang Kristen Mengikut Kristus Tapi tidak punya yang dinam Pengalaman yang dinamakan Saat penentu Saudara akan terhanyut Saat masa-masa kesukaran Sekali lagi saya katakan Jikalau saudara Tidak mempunyai Pengalaman Masa-masa penentuan Sampai saudara mengalami pengalaman Bertemu dengan Tuhan Masa-masa yang akan datang Saudara akan terhanyut Dan terhilang Oleh karena itu Buat sesuatu Sampai saudara Mengatakan Aku tidak akan menukarkan Engkau Tuhan Dengan barang yang lain Sampai engkau Mempunyai pengalaman Dengan Tuhan Ini masa yang dinamakan Ini masa yang dinamakan Masa menentu Saudara Kita akan belajar hari ini Dari perjanjian lama Dan dari perjanjian baru Hari ini kita belajar dari perjanjian lama Waktunya akan datang Kita akan belajar dari perjanjian baru Yang kita akan belajar Yang kita akan belajar yaitu Tentang Yaakub Bagaimana Yaakub mengalami Apa yang dinamakan dengan Masa penentuan Saudara tahu Bahwa masa penentuan Tidak ditentukan Karena keturunan Kita tahu bahwa Yaakub itu Anaknya Isaac Betul Isaac itu Anaknya Abraham Jadi Yaakub itu cucunya siapa? Cucunya Abraham Dan saudara tahu Bahwa Abraham adalah Orang yang sangat dekat dengan Tuhan Dinamakan sahabat Tuhan Sangat disayang oleh Tuhan Punya iman yang luar biasa Bapak orang yang percaya Dan sebagainya Punya gelar sangat banyak Yang namanya Abraham Tapi Masa penentuan Pengalaman dengan Tuhan Tidak ditentukan Karena keturunan Itu pengalaman pribadi Antara saudara Dengan Tuhan Antara Yaakub Dengan Tuhan Kita lihat Sebelum Yaakub Mengalami Momen penentu ini Hidupnya Tidak karu-karuan Yang pertama Hidupnya penuh dengan Kesusahan Yang pertama Dikatakan Dia Mau Tidak mau Harus lari Dan jauh dari keluarga Betul kan Saudara semua tahu ceritanya Karena Tindakannya Menipu Orang tuanya Mengakibatkan Dia harus Lepas Daripada Ibu yang Paling dia Kasihi Paling sayang Amat dia Orang yang Pisah dengan Ibu Itu Sangat berat Sekali Sangat berat Pada suatu saat Pada saat Saya mau Masuk SMA Saya harus Sekolah di Semarang Begitu Saya mau Pisah dengan Ibu saya Itu Sangat berat Tiga tahun Saya sekolah Di Semarang Saat saya Mau Pindah Sekolah Di Bandung Saya Selalu Gak bisa Tidur Karena Apa Saya diantar Orang tua saya Untuk ke Bandung Detik-detik Orang tua saya Mau meninggalkan Saya Karena Saya harus Sekolah Itu Berat Banget Dalam hidup Saya Itu Hanya Sementara Dimana Waktu-waktu Libur Saya bisa Pulang Itu Ada Perasaan Yang sangat Berat Apalagi Yaakub Yang gak Pernah Pisah Dari Mamahnya Dia Anak Mamah Banget Yaakub Itu Lalu Mau Tidak Mau Karena Tindakannya Dia harus Pisah Dan Saudara Tau Sampai Matinya Mamahnya Dia gak Lihat Lagi Bayangkan Saudara Kayak apa Perasaan Seperti itu Sekali Dia pisah Sama mamahnya Hidupnya Susah Banget Hidup Bersama Dengan Mertua Kerja Kerjanya Bertahun Tahun Tujuh Tahun Empat Belas Tahun Tambah Enam Tahun 20 Tahun Lamanya Dia Bekerja Sepuluh Kali Dia Dibohongin Sekalipun Dia mendapatkan Pengalaman Pada saat Di battle Tapi itu Bukan Merupakan Momen Penentu Itu Bukan Merupakan Momen Penentu Saat Dia Ada Di battle Yaakub Itu Dia Lihat Ada Suatu Tangga Naik Ke atas Dan Dia Lihat Akanal Itu Tapi Itu Bukan Merupakan Momen Penentu Saat Dia Di Mahanaim Saat Dia Ketemu Dengan Malaikat Itu Bukan Saat Penentu Karena Begitu Ada Saat Penentu Disitu Ada Breakthrough Pasti Itu Dan Saya Berdoa Semua Saudara Yang Ada Di Tempat Ini Harus Mengalami Momen Penentu Ini Supaya Mengalami Breakthrough Dalam Hidup Amin Siapa Yang Pengen Mengalami Breakthrough Dalam Hidup Untuk Itu Dibutuhkan Yang Namanya Buat Momen Penentu Dengan Tuhan Saudara Apa Yang Dialami Yaakub Sengsara Dipohongin Sampai Momen Nikah Dipohongin Lagi Banyak Kesukaran Belum Mengalami Breakthrough Dalam Hidup Kapan Kapan Dia Mengalami Yang Dinamakan Momen Penentu Kita Belajar Saat Ini Di dalam Ini Ditayangkan Tentang Kejadian 32 Kita Akan Baca Sama-sama Saudara Menyimak Dari Kejadian 32 Ayat 24 Lalu Tinggal Yaakub Seorang Diri Dan Seorang Laki-laki Bergulat Dengan Dia Sampai Fajar Menyingsing Ketika Orang itu Melihat Bahwa Ia Tidak Dapat Dikalahkan Ia Memukul Sendih Pangkal Paha Yaakub Sehingga Sendih Pangkal Paha Itu Terplecok Ketika Ia Bergulat Dengan Orang Itu Lalu Kata Orang Itu Biarkanlah Aku Pergi Karena Fajar Telah Menyingsing Saud Yaakub Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Pergi Jika Engkau Tidak Memberkati Aku Bertanyalah Orang Itu Kepadanya Siapakah Namamu Saud Yaakub Lalu Kata Orang Itu Namamu Tidak Akan Disebut Lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab Engkau Telah Bergulmul Melawan Allah Dan Manusia Dan Engkau Menang Bertanyalah Yaakub Katakanlah Juga Namamu Tetapi Saud Mengapa Engkau Menanyakan Namaku Lalu Diberkatilah Yaakub Di situ Yaakub Menamai Tempat Itu Peniel Sebab Katanya Aku Telah Melihat Allah Berhadapan Muka Tapi Nyawaku Tertolong Lalu Tampaklah Kepadanya Matahari Terbit Ketika Ia Telah Melewati Peniel Dan Yaakub Bincang Karena Pangkal Pahanya Saudara Saya Berdoa Saudara Harus Mengalami Peniel Ketemu Dengan Allah Tapi Tidak Mati Bahkan Mengalami Terobosan Amin Ini Yang Harus Ada Dalam Kehidupan Saudara Pada Akhir Jaman Ini Tuhan Sangat Merindukan Engkau Mempunyai Pengalaman Peniel Bersama Dengan Tuhan Amin Bagaimana Saudara Bisa Masuk Dalam Momen Penentu Itu Yang Pertama Saat Seorang Diri Lihat Saat Seorang Diri Mengalami Sesuatu Yang Yang Mengatakan Aku Butuh Tuhan Saat Itulah Yang Dinamakan Saat Penentu Seringkali Kita akan Mengalami Hal Seperti Itu Seolah-olah Kita Dipepetkan Dalam Sesuatu Sampai Kita Katakan Aduh Gak Ada Jalan Keluar Seperti Orang-orang Israel Dan Orang Yahudi Saat Itu Yaitu Saat Seorang Diri Dalam Ayat 24 Dari Kejadian 32 Dikatakan Lalu Tinggallah Yaakob Seorang Diri Saat Seorang Diri Gak ada Orang Yang Nolong Gak ada Sesuatu Yang Diharapkan Saat Kapan Dia Dipenial Saat Dia Mengalami Ketakutan Saat Kapan Dia Mengalami Ketakutan Karena Dia Mau Ketemu Dengan Esau Kenapa Dia Takut Karena Dia Mengambil Hak Kesulungan Daripada Esau Dan Esau Sudah Katakan Hari-hari Kematian Bapakku Sudah Dekat Begitu Mati Aku Bunuh Adikku Perkataan Itu Membuat Yaakob Ketakutan Luar Biasa Dan Ketakutan Itu Sudah Berapa 20 Tahun Yang Lalu Sudah Pernah Sudah Mengalami Ketakutan Dan Trauma Itu Namanya Trauma Banget Kalau Hari Ini Sudah Katakan Tuhan Aku Pernah Mengalami Trauma Aku Pernah Mengalami Ketakutan Aku Pernah Mengalami Menghadapi Sesuatu Aku Takut Sekali Sudah Pernah Sudah Saya Pernah Mengalami Trauma Pada Saat Kejadian Kaca Pecah Pada Waktu Itu Saya Mengalami Trauma Traumanya Kenapa Begitu Saya Lihat Kaca Ketakutan Sudah Lihat Kaca Saja Ketakutan Saat Suatu Saat Saya Di hotel Hotelnya Kamar Mandinya Pakai Kaca Saya Tidak Berani Buka Pintu Kamar Mandi Karena Saya Jangan Jangan Pecah Jangan Jangan Kaki Saya Kena Lagi Jangan Jangan Saya Mengalami Kecelakaan Itu Namanya Trauma Sudah 20 Tahun Lamanya Yaakub Mengalami Trauma Dia Pulang Bukan Karena Kehendaknya Tapi Tuhan Katakan Kembali Balik Kekanaan Tapi Kenyataannya Dia Takut Karena Apa Ada Dosa Yang Belum Dibereskan Kalau Saat Ini Dan Hari Ini Sudah Merasa Ada Sesuatu Ada Dosa Yang Belum Dibereskan Ini Waktunya Pemberesan Dengan Tuhan Supaya Breakthrough Terjadi Atas Hidup Pemberesan 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 Tuhan Ada Sesuatu Dosa Yang Disimpan Oleh Saya 20 Tahun Lamanya Bereskan Hidup Terobosan Akan Menjadi Milik Amin Yaakub Takut 20 Tahun Lamanya Trauma Ada Dia Katakan Ini Waktunya Aku Mati Dia Merasakan Belum Pengen Mati Karena Dia Punya Anak Punya Istri Dan Saat Itu Saat Itu Istrinya Sedang Mengandung Rahel Sedang Mengandung Berat Banget Dia Tapi Mau Tidak Mau Dia Harus Menghadapi Dia Akan Menghadapi Yang Dinamakan Kematian Gak Ada Jalan Lain Saudara Kalau Saudara Sudah Menghadapi Hal Seperti Ini Takut Yang Luar Biasa Masuk Ke Peniel Waktu Dimana Kau Ketemu Tuhan Seperti Yang Dialami Oleh Yaakub Yaakub Di Peniel Seorang Diri Saudara Saya Barul Aja Baca Sebuah Biografi Dari Charles G. Vini Ini Seorang Penginjil Yang Sangat Terkenal Dan Diberkati Tuhan Dan Cinta Tuhan Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Momen Penentu Bukan Ditentukan Oleh Karena Keturunan Sekalipun Yaakub Adalah Keturunan Daripada Abraham Tapi Pengalaman Dengan Tuhan Bukan Dompleng Orang Tuanya Bukan Dompleng Keturunannya Tapi Hubungan Dengan Tuhan Secara Pribadi Saudara Jadi Dikatakan Feni Ini Dia Lahir Dalam Keluarga Yang Belum Mengenal Tuhan Otomatis Dia Dididik Dalam Satu Keluarga Yang Tidak Mengenal Kekristenan Tidak Mengenal Agama Hidup Semaunya Dia Sekolah Sampai Akhirnya Mencapai Sarjana Hukum Dia Kerja Di Suatu Kantor Pengacara Tapi Dia Katakan Ada Sesuatu Yang Kurang Dalam Hidup Dia Ada Sesuatu Yang Kurang Di Dalam Hidup Dia Kekurangan Uang Tidak Hidupnya Oke Cukup Klien Banyak Tapi Dia bilang Masih ada Yang kurang Dalam Hidup Yaitu Pada Saat Dia Mulai Mencari Tuhan Dia Mencari Tuhan Dia Mencari Tuhan Dia Mencari Tuhan Terus Dia Mencari Tuhan Tapi Tidak Ketemu Dia Ke Gereja Dia Ikut Semua Kegiatan Tapi Dia Belang Saya Belum Ketemu Tuhan Dia Dengar Firman Dia Menjadi Pelaku Firman Tapi Dia Belang Saya Belum Ketemu Tuhan Dia Belang Tuhan Aku Mau Ketemu Dengan Engkau Aku Mau Ketemu Dengan Engkau Tuhan Yang Menjamin Hidupku Aku Mau Ketemu Engkau Tapi Engkau Engkau Ketemu Itu Berbulan Bulan Dan Bertahun Tahun Karena Apa Semua Ada Waktunya Kita Engkau Bisa Maksa Tuhan Semua Ada Waktunya Sampai Pada Suatu Hari Dia Mau Pergi Ke Kantornya Selesai Semuanya Dia Masuk Mobil Dan Dia Naik Mobil Menuju Ke Kantor Tapi Dia Aneh Dia Katakan Waktu Dia Berjalan Menuju Ke Kantornya Kok Bisa Masuk Ke Daerah Hutan Tapi Dia Tidak Sadar Bahwa Dia Itu Berjalan Menuju Ke Hutan Bukan Menuju Ke Kantor Saat Dia Sampai Di Hutan Dia Terus Berjalan Berjalan Terus Akhirnya Dia Berhenti Disitu Dia Keluar Dari Mobil Dia Berjalan Menuju Kedalam Hutan Itu Sendiri Saat Sendiri Dia Berjalan Sampai Di Hutan Yang Pekat Dia Merasakan Aku Mau Berdoa Dia Menjatuhkan Diri Dan Dia Berdoa Begitu Dia Berdoa Dia Tereat Tuhan Tiba Tiba Hadirat Tuhan Meliputi Dia Tiba Tiba Dia Nangis Tereak Tereak Mungkin Orang Lain Yang Ngatakan Ini Bakal Di Hutan Jadi Kesurupan Tapi Dia Tahu Ini Tuhan Dia Nangis Dia Jatuh Tersungkur Di Hadapan Tuhan Dia Nangis Terus Terus Dan Dia Katakan Tuhan Aku Ketemu Dengan Kau Dan Dia Ketemu Dengan Tuhan Di Situ Saat Dia Ketemu Tuhan Langsung Dia Bisa Berbahasa Roh Langsung Dia Dipenuhi Roh Kudus Dia Langsung Berbahasa Roh Dia Merasakan Sukacita Yang Tidak Diberikan Oleh Dunia Dia Katakan Inilah Yang Dinamakan Momen Penentu Ini Yang Dikatakan Ini Momen Penentu Veni Akhirnya Dia Mengenal Siapa Tuhannya Sesudah Itu Apa yang Terjadi Saudara Dia Berubah Hidupnya Begitu Dia Sampai Di kantor Selesai Semuanya Dia ke kantor Semua Orang kantor Melihat Dia Seperti Berbeda Dan Anehnya Tuhan Itu Radiasinya Radiasi Yang Ada Dalam Hidupnya Begitu Memancar Setiap Orang Yang Ada Di kantor Itu Semua Orang kantor Di jamah Tuhan Sejak Saat Itu Dia Meninggalkan Semuanya Dan Menjadi Milik Tuhan Menjadi Penginjil Sampai Kematian Saudara Inilah yang dinamakan Momen Penentu Momen Penentu Bukan Karena Kamu Mendengar Firman Tuhan Tapi Awal Daripada Semua Itu Adalah Kau Dengar Firman Kau Responi Tapi Harus Ada Pengalaman Pribadi Antara Kau Dengan Tuhan Sampai Ada Sesuatu Seperti Vini Yang Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Saat Apa Seorang Diri Saat Seorang Diri Kenapa Saya seringkali Katakan Ayo Coba Punya Saat Tidu Pribadi Engkau Kumpul Keluarga Doa Keluarga Itu Penting Tapi Hubungan Pribadimu Itu Sangat Penting Sampai Engkau Bisa Menjamah Akan Cubahnya Dan Engkau Akan Mengalami Perkara Yang Aja Punya Hubungan Secara Pribadi Sendiri Saat Yakub Seorang Tidu Dia Ketemu Dengan Tuhan Saat Engkau Sendiri Bersama Dengan Tuhan Perkara Breakthrough Pasti Terjadi Dalam Hidup Amin Lalu Kita Akan Melihat Hal Yang Kedua Saat Yang Kedua Yaitu Saat Dipatahkan Seluruh Kemampuan Dan Kekuatannya Ayat 25 Ketika Orang Itu Melihat Bahwa Ia Tidak Dapat Mengalahkannya Karena Dengan Kekuatan Sendiri Ia Memukul Sendipah Pangkal Pahayaku Sehingga Sendipah Pangkal Pahayaku Terplecok Ketika Ia Bergulat Dengan Orang Itu Saudara Kadang Kadang Tuhan Izinkan Kamu Ini Kok Orang Selalu Berharap Dan Bergantung Pada Kekuatan Terus Aku Mau Membuat Engkau Mulai Saat Ini Gantung Sama Tuhan Jangan Gantung Sama Kekuatan Jangan Gantung Kepada Kepandean Berat Diambil Saudara Tau Kesaksian Ibu Iin Saat Di Negeri Belanda Ibu Iin Itu Seorang Yang Sebenarnya Genius Kalau Saya Katakan Saya Kenal Dia Karena Sejak Dari Bayi Sampai Dia Masuk SMA Saya Dekat Dengan Dia Ikut Sama Pak Yusa Genius Banget Kalau Belajar Sebentar Pakai Dibaca Langsung Bisa Selalu Nomor Satu Dia Selalu Ranking Satu Tidak Pernah Ranking Dua Semua Yang Dikerjakan Berhasil Dia Bangga Karena Dia Cantik Dia Bangga Karena Dia Pinter Tapi Tuhan Katakan Aku Mau Pakai Engkau Aku Ambil Semuanya Itu Dan Saudara Tau Sampai Dengan Detik Sekarang Dia Itu Lulus S2 As Arsitek Tapi Tidak Bisa Bahasa Belanda Dia Tidak Pernah Bisa Bahasa Belanda Bertahun Tahun Di Belanda Tidak Pernah Bisa Bahasa Belanda Karena Tuhan Tuhan Menunjukkan Kamu Bisa S2 Bukan Karena Kepandian Saya Berdoa Saudara Kadang-kadang Tuhan Akan Memhancurkan Segala Sesuatu Kalau Engkau Mengandalkan Kekuatan Yaakub Mengandalkan Kekuatannya Dia Pengatakan Aku Dapat Semua Kekayaan Karena Aku Kerja 20 Tahun Aku Dapat Istri Cantik Cantik Ya Karena Aku Kerja 14 Tahun Aku Dapat Semuanya Kekayaan Karena Aku Kerja 6 Tahun Hanya Karena Kekuatanku Aku Bisa Melakukan Semuanya Tuhan Katakan Nak Kalau Engkau Mau Mengalami Breakthrough Aku Ambil Semuanya Sampai Kekuatan Akan Habis Supaya Kau Tahu Jangan Mengandalkan Kekuatan Sendiri Jangan Mengandalkan Kekuatan Sendiri Saya Pun Pernah Mengalami Yang Dinamakan Mengandalkan Kekuatan Sendiri Karena Waktu Sarjana Hukum Saya Raih Dengan Sangat Sangat Mudah Karena Kepandian Yang Tuhan Kasih Tapi Saya Membanggakan Diri Begitu Mulai Saya Membanggakan Diri Begitu Saya Masuk Kedalam Sekolah Notaria Saya Pernah Empat Lima Kali Gagal Di Dalam Saya Mengambil Satu Mata Pelajaran Hanya Satu Mata Pelajaran Lima Kali Gagal Karena Tuhan Katakan Kamu Terlalu Sombong Kamu Mengandalkan Kekuatan Sendiri Sampai Kamu Mempelajari Semua Materi Kalau Saudara Tahu Semua Materi Saya Sampai Hafal Halamannya Saya Hafal Judulnya Saya Hafal Semua Saya Hafal Kalau Ditanya Pasti Saya Bisa Tapi Sebegitu Saya Jawab Sesuai Dengan Buku Dosen Yang Ngomong Aku Tidak Perlu Kamu Kembali Tidak Saya Lulusin Terus Mau Apa Dia Berkuasa Untuk Tidak Meluluskan Saya Saya Memerontak Memerontak Kesiapa Dia Berkuasa Karena Tuhan Mau Menunjukkan Selama Engkau Berdasarkan Dan Bergantung Kepada Kekuatanmu Sendiri Aku Habiskan Semuanya Karena Apa Karena Tuhan Mau Membuat Saudara Dan Saya Masuk Di dalam Breakthrough Yang Luar Biasa Dengan Hineni Tuhan Tidak Mau Karena Aku Karena Aku Bangga Karena Aku Kadang Selama Kita Mengatakan Karena Aku Karena Aku Karena Aku Tuhan Katakan Aku Akan Bukul Engkau Di dalam Kekuatanmu Seperti Yaakub Dipukul Di pangkal Pahaya Membuat Dia Pincang Selama Lamanya Sudah Kalau pincang Mau apa Mau apa Tidak bisa Tidak Ketemu Tuhan Di penihau Di Dihabiskan Dihabiskan Semua Yang Tuhan Tuhan Tidak Suka Dalam Hidup Itulah Yang Kedua Yang Ketiga Saat Tuhan Mengubah Namamu Saat Diubah Nama Yaakub Yang Artinya Penipu Jadi Israel Artinya Pahlawan Saat Ada Perubahan Saat Tuhan Sampai Ngomong Nak Kamu Sudah Tak Ganti Namanya Saudara Saat Saya Sedang Merenukan Ini Saya Teringat Akan Apa Yang Tuhan Kerjakan Dalam Hidup Ibu Iin Ibu Iin Itu Sebetulnya Namanya Rachel Richel Richel Tapi Suatu Saat Tuhan Katakan Engkau Bukan Iin Lagi Engkau Adalah Panglimaku Mikael Saudara Sejak Mahanaim Dipimpin Oleh Mikael Engkau Lihat Melecitnya Luar Biasa Semua Dunia Mengakui Apa Yang Dilakukan Oleh Mahanaim Tidak Ada Satupun Yang Berani Menyangka Siapa Yang Bisa Nandingi Mahanaim Di Dalam Peperangan Nekatnya Luar Biasa Saudara Sangat Nekat Kemana Pun Dilakoni Badai Dijalani Tempat Tinggi Dijalani Sampai Saudara Saat Kita Waktu Di Golden Gate Saya Masih Ingat Golden Gate Itu Kalau Begitu Sampai Di Di sana Kita Mau Doa Di sana Itu Dipagri Saudara Dipagri Siapa Yang Bongkar Yang Bongkar Pintu Pertama Itu Ibu Iin Dia Bongkar Itu Bukan Pak Agung Bukan Pak Daniel Bukan Pak Petros Hadi Yang Laki-laki Bukan Pak Iin Yang Yang Pertama Kali Bongkar Pintu Itu Suatu Saat Kita Pergi Kesana Lagi Pasukan Mahanaim Membongkar Pager Bukan Pintunya Lagi Siapa Keberanian Daripada Tentara Mahanaim Karena Apa Perubahan Nama Membuat Roh Keberanian Yang Luar Biasa Saudara Perlu Kamu Katakan Tuhan Aku Ini Penipu Aku Ini Seringkali Boong Aku Seringkali Salah Janji Aku Seringkali Tidak Memenuhi Semua Janjiku Dan Katakan Tuhan Aku Mau Diganti Nama Menjadi Israel Menjadi Pahlawan Sampai Aku Akan Mengalami Yang Dinamakan Breakthrough Saya Berdoa Hari Semua Saudara Mengalami Yang Dinamakan Breakthrough Dalam Masa Persiapan Purim Ini Amin Hal Yang Keempat Dikatakan Melihat Allah Muka Dengan Muka Yaakub Menamai Tempat Itu Peniel Sebab Katanya Aku Telah Melihat Allah Berhadapan Muka Tetapi Nyawaku Tertolong Saudara Sampai Di Peniel Sampai Kamu Ketemu Tuhan Sampai Muka Dengan Muka Dan Katakan Tuhan Inilah Terobosan Yang Aku Akan Alami Empat Hal Ini Harus Ada Dalam Kehidupan Saudara Lalu Saudara Katakan Kok Susah Tidak Ada Yang Susah Dulu Jamannya Belum Ada Yang Dinamakan Roh Kudus Sekarang Ada Roh Kudus Yang Menolong Membantu Saudara Untuk Mencapai Yang Dinamakan Kemenangan Itu Percaya Percaya Saudara Saya Mau Kesaksian Hidup Saya Saya Memang Dilahirkan Dalam Keluarga Kristen Saya Dididik Dalam Kekristenan Bahkan Orang tua Saya Sangat Ketat Di Dalam Mendidik Saya Saya Pernah Digebukin Saudara Karena Tidak Pergi Ke Gerija Setiap Hari Kemis Kalau Di Daerah Jepara Itu Ada Kebaktian Dua Kali Minggu Sama Kemis Ada Kebaktian Tengah Minggu Saya Minggu Tidak Pernah Bolos Tapi Kemis Kadang Kadang Bolos Karena Main Saya Pernah Main Sampai Akhirnya Saya Tidak Ke Gerija Karena Terlambat Saya Mama Saya pulang Dari Gerija Saya Disabetin Saudara Pakai Sapu Lidi Sampai Merah Merah Masih Ingat Masih Ingat Masih Ingat Dalam Pikiran Saya Betapa Orang Tua Saya Sangat Disiplin Untuk Tentang Hal Gerija Tapi Apakah Semua Itu Membuat Saya Berubah Membuat Saya Mengalami Yang dinamakan Momen Penentu Enggak Enggak Saya punya Kerinduan Buat Baca Alkitab Karena Saya Melihat Kehidupan Kakak Saya Saya Sudah Baca Alkitab Tiap Hari Tapi Apakah Itu Merupakan Suatu Momen Tidak Dengan Berjalannya Waktu Saya Sudah Melayani Sekalipun Saya Menjadi Guru Sekolah Minggu Saya Sudah Melayani Saya Dari SMP Saya Sudah Menjadi Anggota Paduan Suara Apakah Itu Merupakan Momen Penentu Dalam Hidup Saya Tidak Dengan Berjalannya Waktu Sampai Saya Sekolah Di Semarang Sampai Saya Sekolah Di Bandung Kurang Lebih Umur 18 19 Tahun Baru Saya Mengalami Yang Dinamakan Momen Penentu Saat Saya Bertemu Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Saya 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 Masih Teringat Dan Sangat Teringat Kejadian Itu Sekitar Jam Satu Tengah Malam Saat Saya Sendiri Saat Saya Sendiri Di Dalam Kamar Tidak Ada Orang Saat Itu Nama Saya Dibanggil Saat Itu Tuhan Bukakan Semuanya Hidup Saya Dan Saat Itu Saya Katakan Oh Ini Namanya Suaranya Tuhan Saya Jelas Dengar Dari Telinga Saya Jelas Tuhan Terangkan Semuanya Dan Sejak Saya Ketemu Dia Inilah Momen Penentu Dalam Hidup Saya Langsung Hidup Saya Berubah Langsung Saya Bisa Meninggalkan Semuanya Langsung Saya Katakan Tuhan Aku Tidak Akan Bakal Meninggalkan Kau Barang Apapun Juga Kenapa Saya Melihat Semuanya Kalau Saat Ini Saya Berdiri Tempat Ini Saya Katakan Terima Kasih Tuhan Untuk Setiap Kesempatan Yang Diberikan Berapa Banyak Para Penari Kalau Menari Nari Lagi Tugas Lagi Tugas Lagi Mungkin Pemimpin Pujian Pemain Musik Akan Mengatakan Tugas Lagi Tugas Lagi Selasa Selasa Lagi Mungkin Setiap Hari Kalau Pw Ada Perasaan Bangun Pagi Lagi Tugas Lagi Saudara Saya Mau Katakan Ini Kesempatan Setiap Kali Saya Pergi Pelayanan Saya Katakan Terima Kasih Tuhan Buat Kesempatan Ini Karena Kesempatan Tidak Mungkin Bisa Kembali Kesempatan Yang Diberikan Untuk Saya Kotban Di Tempat Ini Tidak Bakal Bisa Kembali Oleh Karena Itu Katakan Setiap Kali Ini Kesempatan Yang Aku Harus Ambil Dan Bersyukur Dengan Kesempatan Itu Karena Setiap Kesempatan Ada Poinnya Di Adapan Tuhan Kenapa Saya Sering Katakan Kepada Tuhan Kalau Aku Lakukan Sampai Saat Ini Belum Seberapa Dibandingkan Dengan Apa Yang Kau Lakukan Buat Diri Saya Kau Terlalu Amat Baik Menyelamatkan Hidupku Amat Sangat Baik Utangku Banyak Sama Engkau Kalau Aku Hanya Melakukan Ini Gak Seberapa Gak Seberapa Dibandingkan Pengorbanannya Saudara Kalau Kau Ketemu Dengan Tuhan Kau Akan Bisa Mengatakan Seperti Itu Ayo Bangun Pagi Untuk Ketemu Tuhan Sendiri Yang Membuat Engkau Bisa Mengatakan Ketemu Muka Dengan Muka Peniel Akan Menjadi Milikmu Amin Empat Perkara Ini Saudara Harus Ada Dalam Hidup Kita Kalau Kamu Mau Masuk Dalam Terobosan Kalau Kamu Mau Masuk Di Dalam Yang Dinamakan Pembalikan Keadaan Ini Harus Terjadi Dalam Hidup Sampai Kalau Kita Lihat Sejak Saat Dari Peniel Apa Yang Terjadi Langsung Saudara Instant Pembalikan Keadaan Terjadi Langsung Pembalikan Keadaan Terjadi Buat Yaakub Dari Ketakutan Dia Mulai Tidak Takut Dia Mulai Didamaikan Dengan Esau Dikatakan Sejak Saat Itu Breakthrough Terjadi Dalam Hidupnya Dia Didamaikan Dengan Musuhnya Seperti Ma'am Sal 16 Ayat 7 Dikatakan Jikalau Tuhan Berkenan Kepada Jalan Seseorang Maka Musuh Orang Itu Pun Didamaikannya Dengan Dia Kamu Punya Musuh Apapun Saudara Siapapun Yang menjadi Musuh Kalau Jalanmu Selaras Dengan Jalan Tuhan Pasti Didamaikan Amin Pasti Didamaikan Saya Yakin Tidak Semua Orang Senang Sama Kita Betul Enggak Betul Enggak Tidak Semua Orang Senang Sama Kita Tapi Satu Hal Janji Tuhan Jikal Jalan Kita Itu Sejalan Dengan Jalan Tuhan Semua Orang Yang Benci Sama Kita Didamaikan Dengan Kita Amin Didamaikan Siapa Yang gak Suka Sama Kita Pesaing Pesaing Kita Pesaing Bisnes Pesaing Di dalam Usaha Apapun Pesaing Di dalam Anak-anak Yang sekolah Ini Saingan 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 Pesaing Apalagi Banyak hal Di kantor Terjadi Persaingan Tapi Satu hal Tuhan Katakan Jikalau Jalanmu Berkenan Di jalan Tuhan Engkau Pasti Didamaikan Pasti Didamaikan Hasilnya Apa Saudara Yaakub Berdamai Dengan Esau Yang dulunya Mau dibunuh Bahkan Dipeluk Dicium Kenapa Bisa Terjadi Begitu Karena Pertemuan Dipeniel Saudara Terobosan Terjadi Pembalikan Keadaan Terjadi Purim Terjadi Jikalau Saudara Berkenan Di hati Tuhan Yang kedua Sebetulnya Kalau Misalnya Yaakub Sekarang Hidup Dan ditanya Kup Kalau Kamunya Misalnya Pulang Itu Pengen Ketemu Mama Atau Ketemu Papa Kira-kira Jawabannya Apa Pengen Ketemu Siapa Mama Pengen Ketemu Ripka Enggak Usah Sama Isat Justru Sama Isat Takut Ya pernah Dibohongin Sekarang Kalau Kamu Saudara Ketemu Sama Orang Kamu Bohongin Takut Enggak Apalagi Yang Dibohongin Bukan Orang Biasa Yang Dibohongi Papanya Sendiri Bayangin Dia Sesudah Didamaikan Sama Isau Dia Harus Ketemu Papanya Ternyata Papanya Masih Hidup Saudara Bayangkan Dia Merasakan Kok Enggak Mamahku Seng Rip Pengen Mamahku Yang Hidup Wismah Papanya Mati Selesailah Saya Persoalan Saya Tapi Tuhan Ngomong Enggak Kamu Harus Bereskan Dengan Papamu Degdekan Dua Kali Sekali Selesai Degdekan Sama Isau Ngedepin Bukan Isau Ngedepin Wong Tua Yang Pernah Memberkati Dia Loh Apa Degdekan Jangan Aku Datang Ngomong Papa Aku Wah Kebetulan Kamu Tak cabut Kembali Berkatmu Kutuk Yang kamu Terima Ketakutan Enggak Kira-kira Kalau Sampai Kejadian Seperti Itu Degdekan Apa Yang Dikatakan Nanti Papaku Kepadaku Karena Aku Pernah Membohongi Dia Saudara Takut Tapi Dia bukan Penipu Lagi Dia Pahlawan Tuhan Amin Seorang Pahlawan Dia berani Menghadapi Segala Sesuatu Dia Dekati Papanya Dekati Papanya Dan Dia Katakan Papa Aku Minta Ampun Aku Ya Aku Aku Sudah Mempernah Bohongin Papa Saat Papanya Merasakan Dia Minta Ampun Papanya Luluh Saudara Saudara Kalau punya Anak Yang Satu Enggak Pernah Mau Ngaku Salah Yang Satu Setiap Kali Minta Maaf Mana Yang Luluh Hati Kita Yang Suka Minta Maaf Belum Dapapa Sorry Bapak Kean Kean Itu Suka Begitu Dia Nabrak Pintu Pintu Sampai Jeblak Jatuh Saya Itu Sampai Lari Karena Ketakutan Dia Kena Pintu Gak Taunya Dia Ngomong Oh Mas Sorry Tapi Kamu Gak Apa Tana Tidak Saya Lari Saya Gak Bisa Marah Karena Sudah Minta Maaf Tembok Ditabrak Bolong Itu Kean Datang Ke Papanya Papanya Soli Ditabrak Ehan Papanya Ketawa Gak Gak Jadi Marah Ya sudah Gak Apa Seorang Ayah Kalau Mau Melihat Anaknya Minta Maaf Saya Yakin Yaakub Saat Ketemu Papanya Mulai Aduh Belum Apa-apa Dia sudah Dongkrok Semuanya Terus Mulai Ngerondong Dan Papa Aku Minta maaf 20 tahun Yang lalu Aku Bohongin Papa Tapi Kalau Misalnya Orang Yang Suka Bila diri Pasti Ngomong Gini Papa Aku Bohongin Sebetulnya Mama Yang bikin Gara-gara Tapi Mama Dia harus Mati Ayo Saya Berdoa Supaya Saudara Jangan Suka Nyalahkan Orang Lain Kalau Salah Jangan Suka Ngomong Yang Ini Yang Bikin Salah Aku Bohong Karena Dia Awalnya Dari Mana Dari Adam Betul Adam Ngomong Apa Hawa Ini Loh Yang Bikin Aku Berbuat Dosa Tapi Salah Mau Hawanya Mbucuk Apapun Kalau Dia Tidak Makan Bisa Betul Enggak Belajar Saudara Jujur Di Hadapan Tuhan Kalau Salah Tidak Usah Pake Embel Embel Aku Salah Cukup Selesai Di Hadapan Tuhan Pun Sama Aku Semua Semua Kesalah Tidak Tidak Usah Nyangkut Orang Orang Lain Andai Kata Yakub Masih Menjadi Penipu Dan Bukan Pak Lawan Dia Akan Katakan Papa 20 tahun Yang Lalu Aku Membongkar Rahasia Ini Mungkin Mama Tidak Pernah Ngomong Aku Bongkar Sekarang Mama Wismati Sebetulnya Ini Gara Gara Mama Aku Disuruh Begini Aku Suruh Bongi Papa Aku Suruh Ngambil Domba Aku Suruh Pakai Pakaiannya Esok Itu Mama Semuanya Yang Skenarionya Jadi Aku Sampai 20 Tahun Terlunta Lunta Papa Itu Yakub Tapi Dia Sudah Menjadi Israel Seorang Pahlawan Dia Akan Mengaku Salah Seorang Penipu Dia Akan Selalu Menyalahkan Orang Saya Mau Tanya Saudara Yakub Atau Israel Saudara Israel Jangan Suka Ya Jangan Suka Ya Kalau Apa-apa Membuat Kambing Hitam Untuk Yang Lain Aku Saja Aku Sala Sudah Selesaikan Selesai Dia Dia Bukan Penipu Tapi Dia Pahlawan Dia Mengaku Kesalahannya Papa Aku Berdosa Di Adapan Papa Dan Akhirnya Didamaikan Dengan Papanya Yang Terakhir Diberkati Mewarisi Tanah Perjanjian Ini Yang Sebenarnya Yang Menjadi Poin Dalam Hidup Kita Bukankah Saudara Dan Saya Mau Ingin Mendapatkan Semua Janji Tuhan Amin Masuk Di Dalam Tanah Perjanjian Di Dalam Kejadian 36 Ayat 6 Dikatakan Esau Membawa Istri Istrinya Anak Anak Lelaki Dan Perempuan Dan Semua Orang Orang Yang Ada Di Rumahnya Ternak Segala Hewannya Dan Segala Harta Bendanya Yang Telah Diberolehnya Di Tanah Kanaan Lalu Pergilah Ia Ke Negeri Lain Dan Ia Meninggalkan Yakub Adiknya Itu Sebab Harta Milik Mereka Terlalu Banyak Sehingga Mereka Tidak Dapat Tinggal Bersama Sama Dan Negeri Penumpangan Mereka Tidak Dapat Memuat Mereka Karena Banyaknya Ternak Mereka Maka Menetaplah Esau Di Pegunungan Ser Esau Itulah Edom Saudara Saya Mau Sampaikan Kalau Saudara Sudah Menjadi Pahlawan Yaitu Israel Tidak Usah Macem-macem Tuhan Sanggup Memisahkan Sendiri Tidak Usah Ngusir-ngusir Tidak Usah Ngomong Esau Kamu Tau Gak Aku Kan Yang Jadi Keturunan Yang Diberkati Tuhan Kanaan Ini Milikul Kamu Keluar Pergi Bisa Tukaran Lagi Betul Gak Bisa Tukaran Lagi Dan Macem-macem Hak Kesulungan Sudah Kamu Ambil Sekarang Aku Di Tanah Ini Kan Aku Dulu Aku Mau Kamu Usir Enggak Ya Mau Apa Perang Kan Tapi Karena Dia Seorang Pahlawan Dia Menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Tuhan Yang Mengatur Semuanya Hidupmu Diatur Oleh Tuhan Hidupmu Semua Diatur Oleh Tuhan Jalani Saja Hidup Maka Kau Akan Melihat Cara Tuhan Sangat Amat Luar Biasa Esau Ngomong Kup Kup Hertamu Sama Hertaku Banyak Pisanku Udahlah Kamu Yang Disini Aku Tak Pindah Dengan Relakan Dengan Damai Semua Diatur Dengan Baik Kalau Hidupmu Sudah Punya Momen Penentu Dalam Hidupmu Percaya Pembalikan Keadaan Terjadi Breakthrough Terjadi Sejak Saat Peniel Kejadian Peniel Sampai Seterusnya Yaakob Diberkati Luar Biasa Amin Sampai Nanti Doa 24 Jam Disambung Lagi Jangan Sampai Lupa Dengan Doa 24 Jam Akan Disambung Dengan Perkara Yang Ajaib Lagi Amin Yuk Kita Bangkit Berdiri Hidup Hidupku Mengenapi Firman Biarlah Pujian Ini Mengenai Dalam Hidup Kalian Untuk Mengenapkan Semua Janji-janji Tuhan Dalam Hidup Kalian Nyanyikan Dengan Segenap Hati Hidupku Mengenapi Tim Buat Seperti Yaakub Mengenapi Semua Firman Tuhan Sehingga Mucijat Demi Mucijat Akan Menjadi Syarat Yang Luar Biasa Karena Tuhan Bersama Kita Jadi Bukti Kebesaranku Hidupku Mengenapi Firman Tandamu Cisah Sekali Yang Tangkapu Kau Bersama Di Dalam Jadi Bukti Kebesaranku Sekali Lagi Kita Katakan Hidupku Terkenal Di Hidupku Mengenapi Kau Kau Bukti Sekali Yang Tak Bukti Kau Bersama Bukti Di Dalam Bukti Jadimu Bukti Dan Bukti 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 Semua Firman Kami Tidak Lebih Baik Dari Yaakub Kami Sering Mengkali Menjadi Orang Yang Menipu Masa Lalu Kami Bukan Masa Lalu Yang Baik Tuhan Pemberontakan Demi Pemberontakan Terjadi Atas Hidup Kami Tapi Hari Ini Ya Tuhan Kami Sudah Mendengar Akan Firman Saudara Berdoa Masing-masing Minta Ampun Sama Tuhan Minta Perjumpaan Dengan Tuhan Sampai Hidupmu Diubahkan Ya Tuhan Terimalah Anak-anakmu Ini Tuhan Yaakub Yaakub Ini Tuhan Kalau Masih Banyak Hal Kami Berdasarkan Kekuatan Kami Sendiri Ajar Kami Sampai Kami Menyerahkan Sampai Kami Ketemu Ketemu Tempat Yang Namanya Penial Tuhan Sampai Kami Ketemu Muka Dengan Muka Dengan Engkau Sampai Nama Kami Keubahkan Menjadi Pahlawan Pahlawan Akhir Terjaman Terima Kasih Tuhan Yesus Firman Sudah Berhenti Tapi Kami Percaya Engkau Tidak Akan Pernah Berhenti Sampai Disini Kejar Terus Kami Tuhan Kejar Terus Kami Sampai Kami Mengenal Engkau Sampai Kami Ketemu Dengan Engkau Sampai Purim Menjadi Milik Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Kami Tuhan Terima kasih.